Timnas Indonesia akan menjamu Timnas Kurakao dalam Laga FIFA Match Day di Stadion Gelora Bandung Lautan Api Jawa Barat Sabtu 24 September 2022. Secara peringkat kedua belah kesebelasan memiliki jarak yang cukup jauh di mana Timnas Indonesia berada di peringkat 154 dunia sementara Kurakao berada di peringkat 85 dunia. Berdasarkan hal tersebut bisa dikatakan kesempatan Timnas Indonesia untuk memenangkan pertandingan dinilai cukup sulit. Selain berdasarkan peringkat FIFA jika melihat kualitas pemain di antara kedua kesebelasan Timnas Indonesia tertinggal cukup jauh di mana Indonesia hanya memiliki enam pemain abroat di mana tiga di antaranya hanya bermain di level Asia dan tiga lainnya bermain di Eropa. Dilansir dari situs Transfermarkt hampir mayoritas pemain Timnas Kurasao bermain di luar negeri di mana pemain-pemain tersebut tersebar bermain di Liga Belanda, Liga Rumania, Liga Inggris dan Liga Kuwait. Di samping itu jika melihat postur pemain yang dibawa oleh pelatih Timnas Kurakao, para pemain tersebut memiliki tinggi badan yege bagus serta dibarengan dengan postur tubuh yang berotot hal tersebut cukup berbanding terbalik dengan Timnas Indonesia yang dari segi postur cukup di bawah Timnas Kurakao. Maka dapat disimpulkan di atas kertas Timnas kita bisa dikatakan kalah dibandingkan Timnas Kurakao. Coach Hintayong kini memiliki tugas berat dalam menghadapi Timnas Kurakao. Dibutuhkan strategi yang tepat dan jitu untuk meredam permainan Timnas Kurakao. Witan Sulaiman dan kawan-kawan juga dituntut untuk bisa mengaplikasikan apa yang telah diinstruksikan oleh pelatih dengan baik di lapangan jika ingin memperoleh hasil positif di pertandingan ini. Pertandingan antara Timnas Indonesia versus Kurakao diharapkan dihadiri oleh seluruh supporter Timnas Indonesia. Coach Hintayong juga berharap bahwa Stadion Gelora Bandung Lautan Api bisa dijadikan Lautan Api semangat bagi para pemain Timnas Indonesia. Apalagi skuad yang dipilih oleh pelatih Hintayong kali ini bisa dikatakan sangat-sangat muda ada Marcelino Ferdinand dan Ferrari yang masih berumur 18 tahun dan ada juga striker belia Ramadan Sananta yang berumur 19 tahun. Tentu publik Sepak Bola Indonesia mengharapkan hasil terbaik di pertandingan ini namun apapun yang terjadi dukungan dan support dari kita para supporter Timnas sangat dibutuhkan oleh pemain Timnas Indonesia. Terima kasih telah menonton!